beras sejak beberapa bulan terakhir akibat pasokan gabah dari petani keheral kurang mengakibatkan daya beli masyarakat yang berkurang kondisi tersebut dikeluhkan pedagang beras di pasar tradisional Ibuah Barat Kota Payakumbu jika biasanya per hari pedagang bisa menjual hingga 200 kg namun saat ini turun hingga 50% pedagang beras di pasar tradisional Ibuah Barat Kota Payakumbu mengeluhkan dampak naiknya harga beras sejak beberapa bulan terakhir karena penjualan mengalami penurunan yang cukup drastis jika biasanya pedagang bisa menjual beras hingga 200 kg per hari saat ini hanya mencapai 100 hingga 120 kg penurunan penjualan tersebut bahkan mencapai 50% saat ini harga jual beras jenis pandan wangi mencapai 160 ribu rupiah per 10 kg dari sebelumnya hanya 150 ribu rupiah harga yang sama juga terjadi untuk jenis beras anak daro menurut pedagang umumnya pembeli beras di pasar untuk konsumsi pribadi dan rumah makan penurunan penjualan beras itu sangat berdampak pada pedagang mereka berharap kedepannya harga beras bisa kembali stabil sehingga penjualan beras bisa kembali normal kenaikan harga beras tersebut terjadi secara bertahap bahkan jika biasanya masyarakat membeli beras dengan ukuran 5 hingga 10 kg namun saat ini banyak yang mengurangi pembelian daya beli masyarakat itu berkurang biasanya ada penjualan 20 karung sekarang mungkin 10 karung atau 12 karung hargo barangnya kini naik ya naik ya kondisi kuala barang lama terjadinya ini? 1 bulan terjadinya kenaikan harga beras disebabkan pasokan gabah atau padi dari petani ke penggilingan padi berkurang hal itu dikarenakan terjadinya gagal panen dan hasil panen berkurang demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat